Tabrakan beruntun antara tiga kendaraan besar terjadi di ruas Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Pemulutan Oganilir pada Ramuh Petang. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan bus pariwisata dan truk tangki Pertamina. Seperti inilah ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun di ruas Jalan Lintas Timur Palembang Uganilir. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan beruntun ketiga kendaraan ini. Hanya saja kerusakan terjadi pada bus pariwisata ALS. Truk tangki Pertamina dan Dam Truck. Evakuasi badan kendaraan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian guna melancarkan arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan. Evakuasi badan kendaraan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian guna melancarkan arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan. dengan nomor polisi BG8461IV hendak memutar balik di putaran U-turn. Tepatnya di lokasi kejadian datang dari arah belakang mobil muspariwisata LS dengan nomor polisi BK7254DI langsung menabrak mobil dump truck. Dari arah belakang juga datang sebuah mobil truk tangki Pertamina yang juga menabrak kendaraan di depannya, hingga kecelakaan beruntun tak dapat dihindari. Jelasan yang sama juga disampaikan oleh warga yang saat itu sedang berada di lokasi yang ikut menceritakan jika awal kecelakaan terjadi saat mobil dump truck hendak berbelok dan ditabrak oleh dua kendaraan dari arah belakang. Untuk menghindari kemacetan, ketiga kendaraan yang bertabrakan langsung dievakuasi ke pinggir, guna menghindari kemacetan. Ketiga kendaraan akan segera diamankan ke pos laka kayu are Polres Ogan Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Dua pelaku begal dengan modus cash on delivery atau COD berhasil diungkap oleh petugas satuan reskrim Polres Sabes Palembang. Dua orang pelaku diringkus, satu orang diantaranya ditembak karena mencoba lari ketika akan ditangkap. Dua pelaku begal dengan modus cash on delivery atau COD, yakni Selamet, Riyadi alias Met, 27 tahun, bersama Firman Syah, 20 tahun, diringkus unit pidum dan tim tekap Satuan Reserse Kriminal Polres Sabes Palembang. Kedua tersangka ditangkap di dua lokasi yang berbeda-beda, Selamet, diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melawan dan kabur ketika akan ditangkap. Sementara tersangka Firman Syah ditangkap di sekitaran tempat tinggalnya di jalan S.H. Wardoyo, Gangduren, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Mereka membegal Indra Surya Lesmana, 24 tahun, di jalan Kiai Haji Ashari, tepatnya kampung kapitan Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Kejadian berawal ketika korban akan menjual ponsel kepada tersangka melalui media sosial Facebook dan janjian akan bertemu di tempat kejadian perkara. Di tangkapnya pelaku begal ini berawal dari laporan dari korban, pihaknya pun langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berhasil mengamankan kedua pelaku. Modus operandi kedua tersangka dengan cara berpura-pura membeli ponsel milik korban. Kemudian mereka sepakat janjian bertemu di lokasi kejadian. Di sanalah pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam. Jadi korban ini ingin menjual HP melalui Facebook dan mereka saling chat janjian ketemu di TKP. Setelah datang korban dengan membawa HPnya ke TKP, salah satu pelaku sudah menunggu di sana dan satu lagi menunggu dengan sepeda motor. Tanya kan, ini, kau yang jual HP? Jangan enak, saya rasa Malembang, itu akhirnya HP sudah dipegang sama pelaku. Ya sudah, kau pergilah. Ambil dia mengibaskan sebuah pisau yang kena seamping pinggang ya, pinggang korban sempat kena. Korban akhirnya lari karena takut terjadi apa-apa terhadap dirinya. Dan pelaku juga melarikan diri, membawa hasil rampasannya tebal. Ya bugal ya, kita bilang. Untuk pelaku sendiri, salah satu kita amankan di daerah OI, Tanjung Raja, atau lagi di daerah Kujulu. Alhamdulillah dua-duanya, hasil kita amankan dan sempat salah satu pelaku ini ingin melarikan diri dan kita berikan tindakan tegas yang terhukur. Kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Untuk barang bukti diamankan satu unit sepeda motor yang digudakan ketika bertransaksi dengan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Seorang oknum pecatan anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan melakukan aksi pemalakan terhadap sopir trek saat berada di kawasan Simpang Jembatan Musi II. Dari rekaman video pemalakan tersebut, beredar di media sosial. Kepolisian, Sublim 3 Jatan, Raspolda Sumsel bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Inilah rekaman video amatir memperlihatkan saat terjadinya aksi pemalakan kepada mobil truk angkutan barang antar lintas provinsi. Aksi pemalakan ini terjadi pada Sabtu malam di kawasan Simpang Musi II di Jalan Maijen Yusuf, Singadekane, Kecamatan Kertapati. Berdasarkan dari rekaman video amatir, pengemudi mobil melintas dan merekam saat terjadinya aksi pemalakan. Pelaku melakukan pemalakan dengan cara mengejar mobil truk dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza per nomor polisi BG1399. Berdasarkan dari rekaman video yang beredar, Kepolisian Sublim 3 Unit 1 Jatan, Raspolda Sumsel bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku berinisial T ini ditangkap saat berada di kawasan Kenteng Laut. Menurut keterangan kompol Christopher Panjaitan, Kepolisian Sublim 3 Jatan, Raspolda Sumatera Selatan, pihaknya saat ini berhasil mengembangkan satu orang pelaku pemalakan, di mana aksi tersebut terjadi di kawasan Musi II. Polisi juga menyebut bahwa pelaku merupakan mantan dari oklum kepolisian yang sudah dipecat tahun 2018 lalu. Pemankan adalah pelaku langsung terhadap supir-supir mobil yang jalan dintas, khususnya di sungai Musi. Dan saat ini kita mengamankan barang putih yang berupa mobil yang digunakan oleh si pelaku. Dia sempat mengaku juga bagi pengemutan, bagaimana? Benar sekali, sisi tersangka sendiri merupakan dari personil, mantan personil dari KORI, namun dia sudah dilakukan PDH di tahun, kalau nggak salah saya, 2018. Ibu, untuk mengimbang apa, para supir sendiri, bang, akan tidak percaya atau berjadwal dengan yang mengaku-ngaku sendiri, bang? Kami mengimbang, khususnya dari Kejahatan Ras Polda Sumsal, mengimbang kepada para supir, segera laporkan kepada kami apabila ada tindakan pemerasan ataupun tindakan pidana yang dilakukan masyarakat, ataupun mengatasnamakan PORI, agar kami bisa mengetahui sejauh mana masalah-masalah yang ada di jalan. Sementara ini, pelaku pemalakan sopir truk masih diamankan di Mapolda Sumsal, sementara polisi masih menunggu sopir truk yang menjadi korban pemalakan untuk segera membuat laporan polisi.